Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam dhamma sotihotu, namo buddhaya. Mari kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan lagu kami memuja. Selamat pagi, terima kasih dalam dhamma sotihotu. Selamat pagi, terima kasih dalam dhamma sotihotu. Selamat pagi, terima kasih dalam dhamma sotihotu. Terima kasih dalam dhamma sotihotu. Terima kasih dalam dhamma sotihotu. Dengan membaca. Araham sama sang budo bagawa Budang bagawan tang api wademi Suwakato bagawata damo Dhamma sotihotu. 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 Sanghang nakmami. Dhamma sotihotu. 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 Anda mayang buddha sabagawato bubaga manakarang karo maksih namo tasabagawato arahato sama sambu dasa namo tasabagawato arahato sama sambu dasa namo tasabagawato arahato sama sambu dasa Anda mayang sarana kemana patang banamase Budang saraknang gajami damang saraknang gajami sanghang saraknang gajami Dutiampi budang saraknang gajami Dutiampi damang saraknang gajami Dutiampi sanggang saraknang gajami Dutiampi budang saraknang gajami Dutiampi damang saraknang gajami Dutiampi sanggang saraknang gajami Dvitas Anda mayang pancasika pada patang Sampai jumpa. Kame sumi cacara, Wera mani sikha padang samadhyami. Musawada, Wera mani sikha padang samadhyami. Surah meraya majapamadatana, Wera mani sikha padang samadhyami. Kame sumi cacara, Kame sumi cacara, Sugato loka viduh, Anottara purisadhamasarati, Sata dewa manu sanang buddho, Bhagawati. Handamayang damanusatina yang karumase Swakato Bhagawata Damo Sanditiko Akhaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Winyuhi Handamayang damanusatina yang karumase Supatipano Bhagawato Sawakasangho Ujo Patipano Bhagawato Sawakasangho Nyaya Patipano Bhagawato Sawakasangho Samitipatipano Bhagawato Sawakasangho Yadidang catari Purisa Yokani Atapurisa Pogala Esa Bhagawato Sawakasangho Ahu Neyo, Pahu Neyo, Dagi Neyo, Anjali Karaneyo Anyutarang Punyaketang Lokasati Handamayang saca kiriakatayo banamase Nadi me saraknam anyam Budho me saraknam waram Etekna saca wajikna Sotite hotu sabada Nadi me saraknam anyam Nadi me saraknam anyam Nadi me saraknam waram Etekna saca wajikna Sotite hotu sabada Nadi me saraknam anyam Nadi me saraknam anyam Jang我想ing mayan Nadi me saraknam varam Nadi me saraknam waram Etekna saca wajikna Satite hotu sabada Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, 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 Sampai, Sampai jumpa, 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 Sampai, Sampai jumpa, 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 Sampai, 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 Sampai jumpa, Sampai, 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 Sampai jumpa, Sampai, 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 Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai, 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 Sampai jumpa, Sampai, Sampai jumpa, 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 untuk menanam kebajikan bagi makhluk di dunia. Ini sifat luhur Sangha. Nah, perenungan terhadap sifat luhur Buddha, Dhamma, Sangha ini akan memperkuat keyakinan. Karena itu sifat-sifat luhur Buddha, Dhamma, Sangha ini juga menjadi objek meditasi. 40 objek meditasi dalam Samatha Bawana di antaranya ada perenungan terhadap sifat luhur Buddha, sifat luhur Dhamma, sifat lipur. Sifat luhur Sangha. Baik, yang kedua sila atau perilaku baik atau moral. Sila adalah tingkah laku yang baik, karakter yang baik, jasmani, ucapan maupun pikiran. Sila merupakan fondasi dari semua perbuatan baik. Kalau kita minta tuntunan sila kepada Biku, setelah Biku memberikan tuntunan sila, pasti diakhiri dengan simpulan, silena sugating yanti. Dengan sila kita bisa terlahir di alam bahagia, di alam surga. Silena boga sampada. Dengan sila kita bisa mencapai kekayaan. silena nibuting yanti. Dengan sila kita bisa mencapai pembebasan, bisa mencapai nibana. Kalau kita memiliki sila, terus-menerus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, menjamin terlahir di alam surga, di alam bahagia. Menjamin kemakmuran, kekayaan. Menjamin, terbebas dari duka, terbebas dari peneritaan, dan mencapai nibana. Nah, kita punya tekad menjalankan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, tidak asusila, tidak berbohong, dan tidak mabu-mabuan. Kalau lima Pancasila Buddhis ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, tadi, silena sugating yanti, silena buga sampada, silena nibuting yanti. Dijamin, mencapai surga, mencapai kebahagiaan, mencapai kekayaan, dan bahkan mencapai nibana. Yang ketiga, diri malu berbuat jahat. Nah, ini adalah sikap batin yang paling awal. Kalau kita memiliki rasa malu, berbuat jahat, baik perbuatan fisik, just money, ucapan maupun pikiran. Jangankan ngomong jahat, ngomong kasar, menipu, berbohong, berdosta, omong kosong. Berbuat jahat dalam pikiran saja malu. Tetangganya dapat beli mobil, kalau dalam agama Buddha dianjurkan, bermudita cita, turut berbahagia. Tapi mayoritas orang, kok bisa ya beli mobil? Dari mana duitnya? Jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan punya pesugian. Macam-macam pikirannya ya. Yang muncul adalah iri hati. Nah, harusnya malu. Muncul iri itu sudah harus malu. Diajarkan begitu. Di agama kita. Kiri. Malu bukan hanya yang lahiriah, yang kelihatan. Bukan hanya yang diucapkan. Dalam batin, iri itu saja harus sudah malu. Aduh, kenapa kok iri? Harus segera sadar. Aduh, malu. Kok bisa iri? Juga kalau merasa enggak senang. Ada loh, kita itu enggak kenal dengan orang. Bukan saudara, bukan family. Enggak pernah kenal, enggak pernah bergaul. Tapi lihat orang itu kok langsung benci. Ada yang begitu ya? Ada. Begitu ketemu itu rasanya enggak senang. Nah, muncul rasa enggak senang itu harusnya sudah malu. Kiri, malu. Kenapa enggak senang? Alasannya apa? Harus sudah malu. Dan kalau kita ada rasa malas, mau kewihara, ah malas ah, pagi-pagi sudah grimis. Ada alasan pantas, ah hujan. Kalau pikiran kita gitu, harusnya malu. Masa hanya karena grimis, kita batal kewihara. Hanya karena hujan, batal kewihara. Harus malu. Nah, kalau hiri kita miliki, wah aman. Berarti tujuh kekayaan tadi, wah akan kita pegang semua. Akan kita dapatkan. Karena kita dibentengi oleh rasa malu. Nah, kalau benteng rasa malu masih lolos, masih lupa, ya paling tidak benteng berikutnya, yaitu otapa. Takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau kita ada rasa takut berbuat jahat, bukan berbuat jahat jasmani saja, juga berbuat jahat ucapan, juga berbuat jahat pikiran. sudah takut. Takut akibatnya. Bukan takut karena diancam. Kalau enggak jalani ini, nanti neraka. Misalnya. Kalau takut diancam-ancam itu, ya enggak dewasa kita. Tapi kalau takut dengan sendirinya, dengan kesadaran, mau berbuat jahat, takut akan akibatnya. Karena akibatnya pasti penderitaan. Pasti tidak menyenangkan. Padahal kita hidup itu ingin bebas dari penderitaan. Kita inginnya bahagia. Maka takut menerima akibat. Nah, kalau malu tadi lolos, dibendengi lagi, takut. Nah, harusnya kita aman. Tapi persoalannya, meskipun teori kita tahu, diri dan otapa, diri otapa ini sering kebobolan. Setiap saat kita sering kebobolan. Kenapa kebobolan? Ya, satiknya kurang. Elingnya kurang. Kesadarannya kurang. Atau sering kita terlalu bersikap permisip, memaklumi. Ya, kita kan umat awam. Kalau umat awam itu punya pikiran negatif, ya wajar. Punya ucapan masih negatif, ya wajar. Nah, kita sering permisip, memaklumi kelemahan kita. Keburukan kita. Akibatnya apa? Ya, terus terulang. Bertumpuk-tumpuk. Akhirnya jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, namanya hiri otapa lolos, lewat terus. Tidak nyaring sama sekali. Akhirnya apa? Ya, jadi watak, jadi kebiasaan. Sehari-hari berkata kotor, berkata kasar, membentak orang tua, biasa. Harusnya kalau membentak orang tua itu, waduh, malu dulu kok. Sampai begitu. Takut akan akibatnya. Nah, kalau itu terus kita jaga. Dalam pikiran mau marah itu saja sudah malu. Marah pada orang tua itu harus malu. Kenapa harus malu? Ya, orang tua jasanya tak terhingga. Tidak bisa dihitung kalau anak ingin membalas jasa orang tua dengan cara menggendong atau memanggul selama 100 tahun tanpa henti. Tidak lunas. Tidak bisa lunas. Kok marah sama orang tua? Apalagi sampai terlontar kata-kata kasar, membentak orang tua. Aduh, malu, 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 sangat malu. Dan juga harus takut akan akibatnya. Karena orang tua itu ladang yang subur. Baik untuk kebajikan maupun untuk kejahatan. Artinya kalau berbuat baik pada orang tua, kita menanam pada ladang yang subur kebajikan. Panengnya luar biasa. Tapi kalau berbuat sebaliknya, berbuat jahat pada orang tua, itu juga ladang yang subur. Akibatnya juga luar biasa. Maka lima perbuatan jahat yang paling berat, aku salah Garuka Kama, diantaranya adalah membunuh orang tua. Membunuh ayah, membunuh ibu. Membunuh sang Buddha, urutan ketiga. Membunuh orang suci, urutan keempat. Memecah belah, sanggah, urutan kelima. Itu lima perbuatan paling berat. Dan itu tiket untuk lahir di neraka paling bawah. Neraka awici. Kalau orang dulu bilang intipe neroko. Intipnya neroko itu berarti paling panas. Paling tidak enak. Nah kalau tahu itu, malu. Takut pada akibatnya. Nah ini, yang masih muda, yang masih remaja ini. Kalau sampai marah pada orang tua, papa, mama, harus segera ingat. Malu. Pertama-tama malu. Kalau malu lolos, harus takut pada akibatnya. Akibatnya luar biasa. Karena itu ladang yang subur. Jangan pernah marah, jangan pernah berkata kasar kepada papa dan mama. Jasanya tak terhitung. Kalau kita ingin balas, memanggulnya, memikulnya selama 100 tahun tanpa berhenti, enggak lunas utang kita, utang jasa kita. Maka berbahagialah kalau saat ini masih punya papa dan mama. Berbaktilah. Gunakan sebaik-baiknya. Karena ladang yang subur itu ada lima tadi. Yang pertama orang tua, ibu dan bapak. Yang kedua, sang Buddha. Yang ketiga, arahat. Yang kelima, sangga. Buddha, arahat susah untuk ketemu. Kita enggak tahu. Sangga masih mungkin. Pada saat hari raya Katina. Makanya umat berbondong-bondong untuk berdana. Karena itu ladang yang subur. Dan itu hanya satu tahun sekali ketemu sangga. Jumlahnya minimal empat biku. Lah yang bisa ketemu sehari-hari, sepanjang waktu siapa? Orang tua, papa dan mama. Maka lho menyianyiakan papa dan mama sampai membentak, marah. Wah, karma buruk yang berat. Sangat disayangkan. Tapi kalau kita berbakti, sopan, melayani, menyenangkan papa dan mama. Kita juga menanam kebajikan di ladang yang subur. Baik, takut akan akibat perbuatan jahat. Kemudian yang kelima, bahwa saja banyak pengetahuan dhamma ini penting. Belajar dhamma. Sekarang itu belajar dhamma leluasa melalui internet. Ceramah-ceramah dhamma, bante-bante hebat di YouTube itu banyak sekali. Buku-buku dhamma banyak sekali. Hampir setiap wihara juga selalu ada pembabaran dhamma. Bergantung mau atau tidak menambah wawasan pengetahuan dhamma ini. Untuk menambah kebijaksanaan. Kemudian caga, kemurahan hati, kedermawanan, kita juga sudah biasa. Karena ini merupakan ajaran yang paling awal. Dana itu adalah ajaran yang paling awal. Siapapun bisa mempraktekan. Anak-anak bisa, remaja bisa, orang tua bisa. Orang baik-baik bisa. Orang jahat pun bisa berdana. Makanya ini diajarkan paling awal. Kok bergeser sebentar. Nah, dana ada tiga tingkatan. Yang permulaan adalah pemberian barang-barang seperti makanan, pakaian, obat-obatan. Misalnya kepada biku, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sebagaimana sehari-hari kita lakukan. Yang tingkat kedua, kalau donor darah, donor kornea mata, donor ginjal, bagian-bagian tubuh kita itu dana yang menengah. Yang paling tinggi adalah dana dengan mengorbankan diri. Dan ini biasanya hanya bodhisatta yang melaksanakan. Cerita kelinci menceburkan ke api untuk menolong petapa yang kedinginan. Seperti itu perilaku bodhisatta, dana yang paling tinggi. Baik, yang ketujuh, panya, kebijaksanaan. Ini harus terus-menerus kita kembangkan. Dengan tiga cara. Yang pertama, sutamaya panya, yaitu dengan belajar damas. Membaca, mendengarkan, berdiskusi. Itu sutamaya. Kemudian yang kedua adalah citamaya, yaitu melakukan analisis. Berpikir tentang segala sesuatu yang dihadapi, mencari penyelesaian permasalahan melalui kekuatan daya pikir. Jadi mengutamakan daya pikir. Atau menelaah untuk mendapatkan kebijaksanaan. Tapi yang tertinggi adalah bawana mayapanya. Kebijaksanaan karena meditasi. Karena itu dianjurkan umat Buddha untuk melaksanakan meditasi. Meditasi yang sebenarnya, bukan yang hanya lima menit waktu puja bakti. lima menit saja kita konsentrasinya mungkin hanya satu menit yang pertama. Satu menit berikutnya dan seterusnya sampai selesai pikiran kita mengembara kemana-mana. Kita perlu latihan meditasi. Ada yang sudah praktek meditasi sepuluh hari? Di pas sana misalnya? Ada ya? Bagus. Bagus, harusnya begitu. Menyempatkan waktu. Kenapa? Ya kalau kita belajar dhamma belum meditasi, berarti kita hanya belajar dhamma dari kulitnya. Belum menyentuh dagingnya. Kalau makan sesuatu hanya kulitnya, enak enggak? Mungkin enak. Tapi kan, kalau belum merasakan dagingnya, ya gimana ya? Masa buah hanya makan kulitnya? Pasti dagingnya dong yang dicari. Makanya kalau belajar dhamma, jangan teori saja, harus praktek. Kemudian meditasi. Kalau meditasi dipraktekkan, baru menyentuh dagingnya. Nah, hasil praktek meditasi nanti akan diperoleh banyak kebijaksanaan. Kebijaksanaan itulah yang akan bisa membuka mata batin kita untuk merealisasi kesempurnaan nibbana. Kesucian. Kesucian. hanya bisa dilaksanakan atau dicapai dengan kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan ini dikembangkan dengan perilaku-perilaku baik, kebajikan-kebajikan, mulai ridhana, sila, sada keyakinan, hiri otapa, dan seterusnya. Itu mengerucet dan yang tertinggi adalah banyak kebijaksanaan. Makanya meditasi perlu dilatih. Ada jadwal meditasi di biara ini? Belum ya? Waktunya ya? Kalau ada, se-yoginya diteruskan. Kalau memang belum ada, mungkin sekali waktu perlu latihan dulu lah. Enggak usah tiga hari, enggak usah seminggu, enggak usah sepuluh hari. Cukup sehari saja. Misalnya jam delapan pagi sampai jam lima sore. Latihan. Nanti bisa diadakan pas liburan, ayo wipasana sehari. Kalau bisa ngundang guru meditasi bante, dengan dat kan banyak bante, banyak jubah kuning. Kita mudah. Kalau enggak ada, saya siap menemani. Saya di Tangerang, ya beberapa kali membimbing meditasi sehari, di beberapa wihara di Jakarta juga. Kadang dipelajar tingkat SMA itu sehari, mulai jam 8 pagi, sampai jam 5 sore, kadang sampai jam 9 malam. hampir sebulan dua kali juga membimbing meditasi, dilihara siripada di Serpong, jam 7 sampai jam 9 malam. saya juga belum mahir meditasi. masih belajar. Tapi kalau ingin belajar bersama-sama bisa saling menyemangati luar biasa. Mari, nanti pengurus bu Rita mana ada. Nanti disedbalkan ya bu. Misalnya hari liburan, ayo latihan meditasi sehari saja, jam 8 sampai jam 5 sore. Nanti dilatih satu jam duduk, satu jam jalan, satu jam berdiri. Nah begitu. Biar ngicipi, dagingnya ada ama. Bukan hanya terbuai oleh kulitnya, atau terbuai oleh baunya. Masa makan durian hanya bau saja? Kalau enggak makan dagingnya kan, ya kurang memuaskan lah ya. Makan dagingnya, meditasi. Ya baik. Simpulan, tujuh kekayaan mulia ini sebagai kekayaan mulia sejati luhur yang tidak bisa hilang, rusak, dan akan mengantarkan kebahagiaan sejati. Meskipun miskin materi, jika memiliki kekayaan batin, kekayaan mulia ini, maka kita dikatakan orang yang kaya. Meskipun miskin harta, tapi punya tujuh kekayaan ini, kita dikatakan orang yang kaya. Hidupnya penuh kebajikan, berguna bagi makhluk lain, tidak mementingkan diri sendiri. Dan itu akan benar-benar menjadi kekayaan. Nah, akhirnya kita perlu mengingat ngasihat Sang Buddha. Jiwate wapi sapanyo api wita pari kaya. Panyaya ca'ala bena wita wapi na jiwati. Orang bijaksana tetap hidup. Bahkan, jika ia harus kehilangan harta bendanya. Misalnya harta bendanya habis total. Kalau dia bijaksana, dia tetap hidup. Tetapi orang yang memiliki harta benda, tanpa kebijaksanaan, sesungguhnya ia sudah mati pada saat ini juga. Luar biasa ini, perlindungan ini. Mari, ini kita jadikan motivasi untuk selain berburu kekayaan duniawi, ayolah kita sisihkan waktu untuk terus mengembangkan berburu kekayaan sejati. Karena kekayaan sejati ini tidak rusak, tidak hilang, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok, dan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Bahkan akan menentukan kebahagiaan hidup kita yang akan datang. Bahkan akan mengantarkan tercapainya kebebasanmu telakni, bana, tonir, mana. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi untuk terus berburu kekayaan sejati. Semoga kita semua berbahagia, keluarga kita berbahagia, para leluhur kita berbahagia, dan makhluk-makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tinggal di wihara ini maupun di sekitar wihara ini juga turut berbahagia. Sabe satabawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Satihontu, namo budaya. Ya, waktunya cukup. Ada tanya-tanya jawab enggak? Biasanya gimana? Enggak ada. Enggak, biasanya ada tanya jawab enggak? Oh, enggak ada, enggak ada, yaudah. Kalau enggak, enggak usah diubah. Dilanjutkan saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan Pujabakti. Terima kasih. Terima kasih. Anomodana atas sharing dhamma yang telah diberikan oleh Romo Suyanto. Semoga kita bisa mempraktekkan dan tercerahkan dengan tujuh kekayaan sejatinya. Selanjutnya, kita akan melakukan dhamma kita ya. Sebelum kita dhamma kita, kita relax dulu. Coba kita coba, coba apa ya. Kita semangat. Kita semangat di diri kita sebelum kita melakukan dhamma kita. Kita menyanyikan dengan semangat ya. Karena lagu ini, lagu Hipna sama Gwi Wirya. Mungkin semua sudah bisa ya. Kita menyanyikan lagu ini sambil mengenang almarhum Pak Madu ya, yang menciptakan lagu ini. Lagu ini sungguh luar biasa kalau saya mendengarkan kata-katanya. Kita menyanyikan dua kali atau satu kali ya? Satu kali aja. Mungkin dua lagu sama pejuang dhamma mungkin ya nanti. Sudah. Oh ya, satu aja dah. Kita semangat ya. Satu, dua, tiga. Bersatu sehati kita melangkah Dibimbing oleh dhamma sang Buddha Terdengar alunan parita suci Inilah tekadku tulus dan murni Dibawah yayasan sama Gwi Wirya Tercipta semangat persatuan Bersujud berbakti dengan gembira Luhurkan namanya sepanjang masa Hanya padamu Buddha Kami sujud memuja Jadikan kami rukun dan bahagia Hanya dalam damamu Tersampailah tujuan Yayasan sama Gwi Wirya Tetap jaya Singkirkan rintangan di jalan kami Menuju bahagia secati Oleh damamu ku tetap setia Mengagungkan sang Buddha Mengagungkan sang Buddha yang sempurna Hanya padamu Buddha Kami sujud memuja Jadikan kami rukun dan bahagia Hanya dalam damamu Tersampailah tujuan Yayasan sama Gwi Wirya Tetap jaya Yayasan sama Gwi Wirya Tetap jaya Anu mudana Anu mudana Maaf ketinggian ya mungkin Kita semangat ya Selanjutnya kita Selanjutnya kita Kalau bisa muda mudi ya yang memimpin disini Saya ingin muda mudi ini mengenal lagu-lagu budis Karena bagus-bagus menang Lagu-lagu itu Sekarang Ada info Dari Yayasan sama Gwi Wirya Yang akan disampaikan oleh Promo Indra Yang barusan ngajarnya ini masih umur 30 kok ya jadi masih muda mudi Ya soti hantu namo budaya Minggu depan puja bakti akan diisi oleh Pak Putu Arya Tama ya mungkin tahu semua Bapak Putu Lalu tanggal 2 April Yayasan sama Gwi Wirya mengadakan pati dana atau pelimpaan jasa bagi para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mau berpartisipasi bisa mendaftar menghubungi nomor admin atau ke saya Nanti keterangannya apa aja cara mendaftarnya bisa info ke saya Yang mengisi adalah Bante Teja Punyo Mahatera tanggal 2 April hari Minggu Lalu bagi yang ingin melengkapi kebajikan bisa berdana paramita melalui kotak dana yang telah kami sediakan maupun ditransfer lewat rekening yayasan yang tertera di layar Kita kembalikan ke Ibu memimpin puja bakti Terima kasih Romo Indra selanjutnya kita buka parita biru halaman 122 Handa mayang pati dana banamase Punya sidah ni katasa Yananya ni katani me Te sanca paginohontu satanamthaphamanaka Ye biya gunawantaca Ye biya gunawantaca Mahyamata pitadayo Ditame capyadhidhawa Anye majadhawirino Satatitantilokasming Te puhmacatu yonika Te puhmacatu yonika Pance kacatu okara Sang saranta bawa bave Nyatang ye patida name Anumodantu te sayang Anumodantu te sayang Ye jimang na paja nanti Dewa te sang ni wedayung Mayadina na bunyanang Anumodana hedhuna Sabe satasada hontu Awe rasuka jiwino Kemapadan japa pontu Te sasa si jatang suba Sadu 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 Mari kita melakukan Menutup puja bakti pada pagi hari ini Dengan nama Garapata Arahamsama Sang Buddha Bagawa Arahamsama Sang Buddha Bagawa Budang Bagawa Tang Abi Wa Demi Budang Bagawan Tang Abi Wa Demi Tang Abi Wa Demi Swakato Bagawa Tadamo Swakato Bagawa Tadamo Dahmang nakmasami Supatipano baga waktosawakasangho Supatipano baga waktosawakasangho Sanghang nakmami Mari kita ucapkan bersama-sama Sabe satabawantu sukidata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu Sadu, 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 sadu